Oke, sebelum lanjut ke videonya, disini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibahas di video ini. Yang pertama, tutorial atau cara mengganti nama akun Google. Lalu, yang kedua, cara mengganti foto profil akun Google. Lalu, yang terakhir atau yang ketiga adalah cara mengganti nama akun YouTube menjadi satu kata. Supaya lebih paham dan mengerti tentang step by stepnya, sebaiknya kalian menonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip dan enjoy! Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari GAMDROIN. Oke, selamat datang di GAMDROIN. Seperti yang telah dijelaskan barusan, video kali ini akan membahas tentang tutorial atau cara mengganti nama akun Google, mengganti foto profilnya, dan juga mengganti nama akun YouTube menjadi satu kata. Oke, tanpa berlama-lama, berikut adalah videonya. Nah, seperti yang kalian lihat, akun YouTube ini foto profilnya masih foto profil wawaan dari Google. Nah, cara menggantinya itu bagaimana? Caranya itu gampang. Kalian cukup buka aplikasi Google di HP kalian. Nah, kalian buka HP kalian, lalu klik aplikasi Google-nya. Kalian klik Google, nah yang ini. Nah, setelah itu kalian klik yang pojok kanan atas, yang foto profil akun kalian. Kalian klik, kemudian kalian klik lagi kelola akun Google Anda. Nah, kalian klik. Nah, setelah di sini, kalian bisa mengganti nama akun Google kalian dengan mudah. Kalian cukup klik yang ini. Nah, kemudian kalian edit saja namanya sesuai keinginan kalian saja. Bebas. Kalian bisa menamakannya apa saja. Nah, di sini saya akan mengganti namanya menjadi sudah diganti fotonya. Terus kalian simpan, dan namanya pun akan otomatis terganti. Nah, sudah diganti fotonya. Kemudian, untuk mengganti foto profil, kalian cukup klik yang ini. Nah, kemudian kalian tetapkan foto profil, lalu terserah kalian mau pilih foto atau mengambil foto secara langsung. Saya akan mengambil atau memilih foto dari galeri. Nah, saya akan memilih foto L-Professor. Kemudian, kalian terima saja. Tunggu, dan foto profil akun Google kalian telah terganti. Oke. Sekarang, kita buka YouTube. Nah, kita buka YouTube. Nah, ini dia. Kemudian, kalian lihat, untuk memastikan bahwa nama dan foto profil kalian sudah diubah, kalian klik channel Anda. Nah, kan, foto profil dan namanya sudah diubah. Dan, untuk mengganti nama menjadi satu kata, sebenarnya cukup mudah. Nah, tapi jika kalian tidak mengetahui caranya, akan sangat kesulitan. Jadi, yang perlu kalian lakukan itu adalah beri nama channel kalian itu seperti biasa, pakai nama depan dan nama belakangnya. Tapi, kalau kalian hanya memasukkan nama depan tanpa nama belakangnya, akan muncul notifikasi atau pemberitahuan. Dan, please enter a name. Jadi, gimana dong? Kita mau gak mau harus menulis nama belakangnya, tapi jangan pakai huruf. Caranya itu, kalian edit lagi nama yang tadi. Kalian edit. Nah, jangan pakai huruf, tapi kalian pakai titik. Nih, pakai titik nama belakangnya. Terus, kalian oke. Nah, otomatis channel kalian itu namanya cuma satu kata. Nah, profesor doang. Oke. Berarti caranya itu berhasil. Jadi, selamat mencoba. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila kata-kata saya berlibat. Dan, salam gandroyen. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.